assalamualaikum ketemu lagi di channel mama torik kali ini saya akan membuat video cara membuat sagu mutiara kalau di desa saya sering dinamakan telur kodok ya nah ada pun bahannya yaitu ini sagu mutiara satu bungkus kemudian gula pasir kemudian kulang kaling saya selalu setia dengan kulang kaling ya terus disini ada daun pandan sama sedikit garam biar rasanya mantap kemudian disini ada santan kelapa nah ada pun cara-caranya adalah sebagai berikut langkah yang pertama siapkan air ya sampai mendidih seperti ini untuk merebus sagu mutiara nya ya setelah mendidih kita masukkan sagu mutiara nah aduk sampai rata ya supaya sagu mutiara tidak bergerindil nah tunggu sampai sagu mutiara kelihatan bening itu tandanya sudah matang ya tebus dulu sagu mutiara nya sampai matang setelah sagu mutiara setelah matang ya seperti ini kemudian masukkan daun pandan beserta garam dan jangan lupa selesai kita juga masukkan kulang kaling seperti ini ya mah aduk sampai rata dan tunggu sampai semuanya matang setelah melalui beberapa proses ini sagu mutiara nya hampir matang boleh ditambahkan gula pasir ya masukkan gula pasir nah aduk sampai lata aduk terus ya mah sampai sagu mutiara nya nanti kelihatan bening jadi putih-putihnya ini sudah hilang itu tandanya sudah matang ini belum matang ya baru setengah posis setengah matang aduk terus sampai merata nah setelah seperti ini ini boleh ditambahkan santan ya masukkan santan secukupnya yang penting nanti kalau kuat jualan dijual kita sudah untung tentunya ini pasti untung ya mah karena modalnya sedikit untungnya melimpah nah setelah mendidih seperti ini ya dipastikan ya ini santan atau kuahnya harus bener-bener mendidih seperti ini tandanya sagu mutiara atau telur kodok sudah bener-bener matang oke siap didinginkan dulu ya kemudian nanti kita kemas pilih kita jual buat ide jualan yang murah meriah untung melimpah ya mah nah setelah matang kita kemas ya kita bungkus nanti untuk dijual untuk takjil kepuasa nah satu bungkus ini saya kasih harga 3.000 kan cukup murah loh nah ini saya udah membuat lima bungkus berarti kan 3.000 kan nih lima bungkus sudah jadi 15.000 terus ini masih ada sisa banyak nah tentunya melimpahkan cuma modal 5.000 menjadi pulang kurang lebih 25.000 Alhamdulillah lumayan kiranya ini saja video dari saya jangan lupa like subscribe komen dan share ya ikuti video-video kami berikutnya Assalamualaikum